Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan MJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat MJ Channel kali ini yang akan kita bahas Mengenai calon presiden 2024 Karena kalau kita lihat di berbagai lembaga survei teman-teman Sudah mulai muncul calon-calon presiden Ada Pak Prabowo Subianto Ada Ganjar Pranowo Ada Anies Baswedan Yang mana ketiganya ini belum terpotret secara jelas teman-teman Siapa sebenarnya calon wakil presiden mereka masing-masing Pak Anies ini juga belum secara pribadi Belum menyatakan siap untuk menjadi calon presiden Dan juga Pak Prabowo belum menyatakan siap menjadi presiden Kemudian Pak Ganjar Pranowo Karena mereka hari ini masih bertugas sebagai pejabat negara Dan tentunya tidak elok kalau seorang pejabat negara ini Mencalonkan diri menjadi calon presiden Kecuali mereka sudah purna Sudah selesai menjalankan tugas sebagai pejabat negara Baik Pak Anies Baswedan Pak Ganjar Pranowo atau Pak Prabowo Subianto Namun kemarin kalau kita lihat teman-teman Pak Anies juga pernah menyampaikan Nanti pada saatnya akan kita berjuang bersama-sama untuk Indonesia Nah ini adalah sinyal Sebenarnya Pak Anies ini mau mengatakan Saya siap menjadi calon presiden Itu menurut bahasa saya teman-teman Cuman Pak Anies mengemas dengan bahasa Pada saatnya nanti akan kita berjuang bersama-sama untuk Indonesia Jadi ini adalah sinyal menurut saya Pak Anies sebenarnya mau untuk menjadi calon presiden Nah sekarang teman-teman Siapa yang akan mendampingi Pak Anies Baswedan Saya pernah mengatakan bahwa Ada beberapa masyarakat Pengamat politik Ini yang menginginkan Pak Anies ini bergandeng tangan dengan AHI Ada juga yang berpendapat Pak Anies bergandeng tangan atau duet dengan Pak Gadot Normantio Ada juga yang mengatakan Pak Anies bergandeng tangan atau berduet dengan Pak Andika Perkasa Namun teman-teman Ini ada satu pendapat dari Henry Satrio Pemilik lembaga survei kedai kopi Bagaimana kalau Pak Anies ini disandingkan dengan Atau dipasangkan dengan Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat Ini cukup menarik teman-teman Karena kalau kita melihat teman-teman Ridwan Kamil ini juga punya pengalaman yang cukup bagus Dalam memimpin sebuah wilayah Karena saat ini Ridwan Kamil menjadi Gubernur Jawa Barat Kemudian lagi kalau kita lihat backgroundnya Ridwan Kamil ini punya latar belakang arsitek Sehingga namanya itu pernah disebut Menjadi salah seorang kandidat Kepala Otorita IKN Ibu kota negara baru yang akan dibangun di Panajam Pasir Utara Kalimantan Timur Karena latar belakang arsitek tentu Beliau menguasai terkait sebuah wilayah baru Termasuk IKN tersebut Jadi menurut saya Pak Ridwan Kamil itu punya potensi tersendiri Yang ini cukup luar biasa Bisa menarik masa yang cukup besar Buktinya hari ini teman-teman Pak Ridwan Kamil itu atau RK itu tidak punya partai politik Namun beliau bisa menjadi seorang Gubernur Jawa Barat Sama halnya dengan Pak Anies Baswedan Pak Anies tidak punya partai politik Tetapi Pak Anies juga bisa menjadi Gubernur DKI Jakarta Nah kalau dua orang ini diduetkan Ini luar biasa teman-teman Jadi Anies Baswedan Ridwan Kamil Maju sebagai calon presiden di 2024 Cuman masalahnya dua-duanya ini tidak punya partai politik Tidak punya tiket untuk maju menjadi calon presiden Kecuali ada yang mengusung Karena dua-duanya ternyata tidak punya partai politik Bukan kader partai politik itu teman-teman Jadi ini kelemahan dari keduanya Tetapi semua itu sebenarnya bisa diatasi dengan pendekatan Kepada partai-partai politik Yang sekiranya mau mengusung pasangan Anies Baswedan Ridwan Kamil Nah itu teman-teman Sekali lagi salah satu alternatif pandangan Kenapa Pak Ridwan Kamil ini bisa juga diduetkan dengan Pak Anies Baswedan Karena kalau kita lihat Elektabilitas Pak Anies ini cukup luar biasa teman-teman Pak Anies ini punya kekuatan yang ini patut diperhitungkan Kenapa begitu? Karena berbagai daerah ternyata sudah Mendeklarasikan calon presidennya Yaitu Pak Anies Baswedan Dari Jawa kemudian Kalimantan, Sulawesi Ini mereka-mereka Ada fan dari Pak Anies yang menginginkan Pak Anies untuk maju di Bill Press 2024 Cuma sekarang yang menjadi pertimbangannya adalah Siapa yang akan mendampingi Pak Anies Baswedan Nah salah satu yang diusulkan oleh Hendri Satrio Pemilik lembaga survei gerekopi itu Bagaimana kalau disandingkan dengan Ridwan Kamil atau RK Tetapi harus ada kesepakatan misalkan RK mau menjadi calonnya Wakilnya Pak Anies Baswedan Harus ada kesepakatan Jika nanti pada akhirnya mereka jadi menjadi pasangan Presiden dan Wakil Presiden Misalkan Pak Adetuan Kamil jangan punya ambisi Untuk menjadi Presiden Tetapi berposisilah sebagai Wakil Presiden Karena plotnya sebagai Wakil Presiden Nah bagaimana kalau ingin menjadi seorang calon Presiden Ya tentu harus mundur lagi di 2029 Bukan di 2024 Jadi ini masih memungkinkan kalau punya Keinginan maju menjadi seorang calon Presiden Nah itu teman-teman yang menjadi perhitungannya Kenapa Pak Anies ini punya peluang yang cukup bagus Untuk menjadi calon Presiden Karena memang elektabilitas tinggi Sementara kalau kita bandingkan dengan Ridwan Kamil Kalau dilihat dari elektabilitas masih kalah dengan Pak Anies Baswedan Namun semua itu bisa di upgrade pada saat mereka menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden Karena saat itulah masyarakat Indonesia akan memilih Siapa sebenarnya calon Presiden dan Wakil Presiden yang diinginkan oleh masyarakat Dan disitu nanti akan mengerucut teman-teman Akan masyarakat akan terbelah menjadi dua atau tiga Mereka akan memilih pasangan masing-masing Ada Pak Kanjar misalnya Pak Kanjar maju Ada Pak Prabowo Sekiranya Pak Prabowo maju Kemudian ada Pak Anies Baswedan Artinya mereka terbelah itu adalah karena demokrasi ini Memungkinkan masyarakat untuk memilih pasangan calonnya masing-masing Nah yang sama itu terbelah itu Pilihannya akan berbeda Siapa yang diinginkan menjadi pasangan Presiden dan Wakil Presiden di 2024 Nah semua itu kembali kepada keinginan untuk maju tidak Di 2024 Untuk Pak Anies Baswedan dan Aditwan Kamil Jadi kalkulasi-kalkulasi ini harus menjadi perhitungan teman-teman Karena untuk menang di Pilpres 2024 mendatang Harus bisa merauk suara sebanyak-banyaknya Kujinya kan itu Nah pasangan Anies Baswedan dan Aditwan Kamil Ini menjadi salah satu alternatif Apakah ini bisa dijual ke masyarakat Artinya masyarakat apakah akan memilih pasangan ini Nah ini tentunya harus dicoba Dipublikasikan ke masyarakat Apakah ini diterima masyarakat atau tidak Pasangan Anies Baswedan dan Aditwan Kamil Nah itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Terkait pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk 2024 Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman Sekalian tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax